Bela Negara Wah senang sekali disini saya Disa Prihantini Kusuma Tapi teman-teman semuanya bisa sapa saya dengan sapaan Kak Sasa Seperti biasa tiap live pasti Kak Sasa tidak sendiri Karena Kak Sasa selalu ditemani dengan narasumber yang tentunya keren banget Ini adalah narasumber yang sudah kita siapkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman Dan khusus untuk hari ini sebelum saya memperkenalkan narasumber yang hadir Perlu kami sampaikan kepada teman-teman khusus untuk teman-teman calon mahasiswa baru Open Veteran Jakarta Bahwa live talk show di Instagram Open Veteran Jakarta ini Kita akan memfokuskan untuk membahas mengenai penerimaan mahasiswa baru Khusus di jalur seleksi mandiri gelombang kedua Dan senang sekali rasanya disini saya sudah ditemani dengan narasumber saya disini Narasumber kami ya Halo Mas Fajar Nugroho Eskom MP Boleh dong tepuk tangan online Halo Kak Sasa, halo semuanya Ya gimana kabar Mas? Alhamdulillah baik Alhamdulillah baik dan harus selalu baik dan semangat ya Mas ya Untuk menyapa teman-teman calon mahasiswa baru Open Veteran Jakarta Baik Mas disini kita akan membahas mengenai seputar penmaru khusus untuk seleksi mandiri gelombang kedua Karena kan kemarin pengumuman kalau tidak salah tanggal 10 ya Untuk pengumuman seleksi mandiri begitu Dan sebelum kita membahas lebih detail lebih lengkap lagi mengenai seleksi mandiri gelombang kedua ini Kabar bahagia juga nih khususnya buat kami tim Humasu Pen Veteran Jakarta dan tim Penmaru Pen Veteran Jakarta Karena live talk show kita untuk hari ini For the first time ada sponsor utamanya Terima kasih untuk Beskabin Seneng banget loh untuk pertama kali gitu ya kita live podcast live talk show seperti ini tuh ada sponsor utama loh Mas Oke 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 Aduh kesukaan aku banget nih Mas aku tuh kalau bisa dijadiin brand ambasadornya Beskasi Kak Sasa dapet apa rasa apa Kalau aku kopi Beskak Creamy Kalau Mas Fajar Black Forest Black Forest Untuk teman-teman favorit ya Favorit banget ya Untuk teman-teman juga dapet semua ya Ada kopi ada non-kopi untuk teman-teman Ini adalah karya anak bangsa Iya Karya anak UPN Veteran Jakarta ya Ini kita ada stornya di belakang ya Belakang UPN Veteran Jakarta Tetap di lingkungan kita Bukanya mulai dari jam 8 sampai sore menjelang jam 10 malam ya Bukan sore lagi Ini bener-bener jadi teman-teman menemani teman-teman kerja tugas gitu Saya coba cicimin dulu ya Sebelum kita mulai talk show ini teman-teman Kalau saya udah biasa minum ini Ini kesukaan nih Mas Fajar ya Jadi langsung pesen kayak Sa gue kopi Black Forest Creamy ya Kalau aku sih kopi Beskak Creamy Let's do that Wow luar biasa Oke baik Mas Tadi bridgingnya kan kita akan membahas mengenai Peniriman mahasiswa baru khusus seleksi mandiri gelombang kedua Nah untuk yang pertama nih sebelum saya membacakan komentar-komentar Baik itu di kolom live kita atau di kolom komentar Apa sih perbedaannya dari gelombang 1 kemarin? Ya jadi kemarin saya sama UPNVJ gelombang 1 Sudah pengumuman hasil lulusan Tanggal 10 Juli ya 2024 jam 15 Itu secara resmi sudah kita umumkan Nah sebelum jalur SEMA UPNVJ Ada jalur UTBK SNBT Yang kemarin kita sudah laksanakan Nah di jalur tersebut masih ada sekitar 246 yang tidak daftar ulang Oh enggak di daftar ulang ketika sudah dinyatakan lulus Betul di SNBT Nah ini kuota ini kita alokasikan untuk SEMA gelombang kedua Nah untuk SEMA gelombang kedua ini kita bahas kuota dulu ya Ini kan awal ya Jadi di kuota ini pertama tadi dari UTBK SNBT yang tidak daftar ulang kita alokasikan di gelombang kedua Nanti SEMA UPNVJ yang kemarin yang gelombang 1 itu juga nanti ketika ada yang gak daftar ulang semuanya kita alihkan ke gelombang kedua Begitu juga yang SMM PTN Barat Kita nunggu dulu nih sampai daftar ulang begitu ya Ketika waktu daftar ulangnya sudah selesai nanti kita sudah punya data yang tidak daftar ulang Kita alokasikan semuanya ke gelombang kedua Oh oke jadi kita sembari menunggu teman-teman yang kiranya tidak daftar ulang di jalur-jalur sebelumnya gitu ya mas ya Untuk periodenya memangnya sampai kapan sih mas dibukanya dari kapan sampai kapan begitu Ya untuk gelombang kedua kita buka 10 Juli jam 3 sampai 17 Juli jam 17 Oke 17 Juli jam 5 sore ya artinya ya Betul Oke nah itu untuk prosesnya teman-teman ya Mas Fajar langsung untuk di awal live talk show kita ini membahas mengenai kuotanya Jadi teman-teman itu sudah terbuka begitu kan informasinya Jadi kayak kuotanya sekian itu diambil dari UTBK kemarin yang tidak daftar ulang atau bukan atau ya Dan diseleksi SMM PTN Barat kemarin Jadi sembari menunggu dulu makanya untuk teman-teman yang kiranya masih bingung nih mau masuk mana ya gitu ya Sedangkan beberapa jalur itu sudah ditutup tenang aja karena Open Veteran Jakarta membuka seleksi mandiri gelombang kedua Nah di dalam prosesnya ini mas apakah ada perbedaan kan ada juga nih sering masuk di DM di kolom chat yang admin Open Veteran Jakarta informasiin ke kita tuh seperti Kak kalau misalkan saya sudah ikut ujian bela negara nih di seleksi mandiri gelombang 1 Apakah saya perlu ikut lagi ujiannya di gelombang 2 ini atau bagaimana? Iya oke untuk pelaksanaan gelombang kedua ya SEMA Open VJ gelombang kedua ini ada beberapa perbedaan Yang pertama kuota Jadi kuota yang di gelombang kedua tadi saya sudah sampaikan Ini nanti akan kami update terus dan semua masyarakat bisa melihat Ketika nanti ada yang gak daftar ulang di SMM PTN Barat Dapat dilihat jumlahnya berapa dan dialihkan ke program studi apa Begitu juga yang SEMA Open VJ gelombang 1 Lalu yang kedua yang berbeda juga di SEMA gelombang kedua ini kita tidak buka jalur prestasi Jadi hanya kita buka untuk yang jalur akademik saja Karena memang dari sisi waktu sih ya yang tidak memungkinkan kita melaksanakan membuka jalur prestasi Itu yang kedua untuk yang berbeda dengan gelombang 1 Yang ketiga ada yang baru nih Jadi nanti mungkin setelah kita bahas penmaru gelombang kedua nanti ada yang baru itu Kita ada satu program studi baru gitu ya Ada satu program studi baru S1 Science Data gitu ya Nanti mungkin ada sumbernya setelah kita diskusi tentang penmaru kita undang juga ke sini untuk menyampaikan apa itu Prodi S1 Science Data kelebihannya apa gitu ya Dan prospek kerjanya seperti apa nanti kita bahas Nah itu ada di gelombang kedua gitu ya Di gelombang 1 S1 Science Data belum kita buka Di gelombang kedua kita buka Oke Mas tadi kan Mas Fajar tadi sudah sedikit info mengenai program studi begitu ya Nah ada yang nanya juga Mas apakah semua program studi ini masuk di gelombang kedua Kan tadi memang tidak semuanya karena kan ini ada program studi baru Nah tapi apakah program studi yang ada di gelombang kedua itu juga kami buka di gelombang kedua apa bagaimana Ya jadi untuk semua program studi S1 dan D3 di UPn Veteran Jakarta ini ada gelombang keduanya Oke Tapi tinggal peminat nanti tinggal lihat aja kuotanya ada berapa gitu semua bisa terlihat Updateannya terbaru bisa dilihat Terkait pelaksanaan ujian bela negara ya tadi kan ada pertanyaan Kalau udah pernah ikut yang gelombang 1 apa perlu ikut gelombang kedua Ini tetap ikut Barangkali di gelombang kedua ini ada perbaikan hasil gitu ya Misalkan ujian bela negara di gelombang 1 skornya 400 gitu ya Karena ikut gelombang kedua menambah wawasan lagi baca-baca referensi gitu ya Terus ikut gelombang kedua harapannya kan bertambah gitu ya mungkin jadi 500 gitu ya sehingga bisa memperbaiki ranking dari peserta tersebut Baik untuk kisih-kisih soalnya mungkin mas ada-ada persamaan yang mungkin ya berapa persen gitu atau bagaimana Jadi kalau untuk materi masih sama seperti gelombang 1 ya Jadi ada 4 materi ya yang pertama Pancasila, kewarganegaraan, lalu wawasan kebangsaan sama nilai-nilai bela negara Nah itu 4 materi itu aja yang kita ujikan gitu Tidak ada tambahan materi atau pengurangan ya mas ya? Tidak ada penambahan materi, tidak ada juga Ada juga karena yang bertanya ada latihan fisiknya baris-baris, tidak ada Semuanya kita lakukannya secara online dengan melakukan uji wawasannya Oke uji wawasan saja Untuk skor UTBK tetap di compare juga kah? Betul, jadi seperti yang sudah kita umumkan ya Mungkin teman-teman semua bisa mencari sumber yang tepat gitu ya untuk terkait penerimaan mahasiswa baru Karena saya selalu pesan gitu ya ke calon-calon pendaftar untuk membaca dulu Di laman penmaru.upnvj.ac.id Di situ sudah lengkap informasinya Mulai jalurnya apa saja Kriteria kelulusannya apa Kuotanya berapa Biaya UKT-nya berapa Uang iuran pengembangan institusinya berapa Lalu pelaksanaan ujian bela negaranya kayak gimana Itu lengkap sekali di laman penmaru gitu ya Selain di laman penmaru kita juga posting juga di Instagramnya UPN Veteran Jakarta Seluruh informasi yang perlu diketahui Seluruhnya kita buka di website maupun di medsos Ya di medsos di Instagram, Twitter, TikTok juga semuanya ya Oke mas, ada juga yang bertanya Misalkan pada saat mereka melakukan pendaftaran untuk semat gelombang kedua ini Ada mungkin kayak misalkan tahun lulus Atau ada-ada kesalahan data misalkan salah nomor handphone Atau ada-ada kesalahan data diri begitu Nah dia menghubungi admin nih untuk ganti datanya Nah menurut Mas Fajar apakah bisa langsung mereka ganti Atau kayak yaudah tunggu saja informasi ketika dia lulus Nanti bisa semuanya kita verifikasi data ulang Jadi sama seperti gelombang satu ya Kita memanfaatkan data UTBK SNBT Seluruh data nomor UTBKnya, namanya, tempat tanggal lahir, tahun lulus Itu kita dapat datanya dari panitia UTBK SNBT gitu ya Mungkin ada beberapa yang lapor Oh tahun lulusnya seharusnya 2024 Tapi terteranya 2023 Itu nggak masalah bisa lanjut aja tahap pendaftarannya gitu ya Nanti ketika dinyatakan lulus bisa lapor ke admin untuk diperbaiki Sebenarnya sih itu juga tidak salah gitu ya 2023 di situ artinya 2023 di semester genap gitu Memang kalau secara tahun akademik 2023 genap Kalau secara tahun di kalender ya 2024 gitu Jadi sebenarnya bukan hal yang ada jenisnya tinggi untuk teman-teman ubah gitu ya Kalaupun memang nanti akan mau diubah Itu nanti ketika kalian memang sudah dinyatakan lulus Jadi jangan khawatir gitu Baik mas, ini kan kita masih membahas mengenai form pendaftaran gitu ya Tentang pendaftaran SEMA gelombang kedua Nah apakah ini sebenarnya pertanyaannya dari tahun ke tahun mas Tidak hanya fokus ke SEMA gelombang kedua ini Apakah di situ kan ada besaran IP ya Apakah memang besaran IP itu berpengaruh dengan kelulusan adek-adek ini ya Sebenarnya kita ya, aku disclaimer dulu ya mas Dan juga teman-teman yang nonton Kami itu selalu menginformasikan bahwa besaran IP itu tidak sama sekali mempengaruhi Nah mungkin ini ada jelasan yang lebih detail Dari koordinator PENMARU 2024 Monggo Mas Ya, jadi untuk kriteria kelulusan Sebenarnya juga sudah kita umumkan ya Jadi kriteria kelulusan cuma ada dua kak Sasa Nilai UTBK SNBT tahun 2024 Ditambah nilai hasil ujian bela negara di gelombang kedua ya Kalau sekarang gitu ya Hanya itu saja tidak mempengaruhi besaran dari IP yang diisi berapa Itu tidak mempengaruhi Nah untuk IP sendiri Kita tahun ini ada tiga kelompok gitu ya Ada IP 1, IP 2, IP 3 Nah itu silakan dari calon pendaftar disesuaikan dengan kemampuannya Untuk mengisi besaran IP Baik, ini juga masih ada pertanyaannya Juga masih ada yang double-double gitu ya Mas Mungkin ada beberapa yang baru join Saya izin recap dulu ya Mas Sebelum ada beberapa pertanyaan baru lagi Ini disini ada yang bertanya Apakah tetap akan ada ujian bela negara Tadi baru banget dijelasin sama Mas Fajar Itu tetap ya teman-teman ya Jadi kalian daftar Nanti tunggu Jadwalnya juga sudah kami update juga ya Di website penmaru.upenvg.ac.id Dan di Instagram Open Veteran Jakarta juga Untuk tanggal-tanggal informasi Untuk ujian bela negara Dan uji coba dan lain sebagainya Seperti itu Terus disini ada juga yang nanya Mas Untuk Apa namanya KIP atau tidak KJP itu juga Apakah ada kuotanya juga di gelombang kedua ini Atau bagaimana? Oke, sama seperti gelombang satu Kita tetap mengakomodir KIP kuliah Maupun KJP ya Di semua program studi Mungkin untuk yang gelombang kedua ini Untuk KIPKA ya Yang belum bisa kita akomodir itu Untuk yang memilih Program studi Science Informasi Sama Science Data Karena memang Ini sedang proses pengajuan Untuk akreditasinya dulu Tapi untuk yang semua prodi Bisa tetap Mengikuti Dan di setiap program studi itu Bisa diterima satu Peserta KIPKA Atau KJP Baik Jadi sebenarnya masih ada Kuotanya ya Masih ada peluang ya Teman-temannya Jadi kalian Soalnya ada juga yang nanya Mas Apakah misalkan Kalau saya daftar KIP itu Mempengaruhi kelulusan saya ya Kalau daftar KIP saya berarti Otomatis tidak diterima Tidak seperti itu teman-teman Jadi semuanya Masih memiliki peluang Kalian Istilahnya memiliki KIP Atau terdaftar sebagai Calon Masih Sobaru Dengan pengguna KIPKA Atau tidak Jadi tidak ada perbedaan Sama sekali Yang membedakan Hanyalah adalah Skor ujian bela negara kalian Dan ada yang nanya Mas Apakah skor Ujian bela negara itu Dapat dilihat di mana Soalnya ini ada yang Sampai caps lock nih Kak aku mau nanya Kalau untuk lihat skor bela negara Di skornya itu di mana ya Kak Jadi seluruh peserta SMA UPNVJ gelombang 1 Itu bisa melihat Mendownload Masing-masing ya Untuk hasil Nilai ujian bela negaranya Jadi di laman pendaftaran .upnvj.ac.id Login disitu ya Untuk yang gelombang 1 Lalu setelah login Bisa di bagian bawah itu Ada untuk melihat Hasil seleksi mandiri UPN Venteran Jakarta Disitu ada informasi Mengenai nilai UTBK nya Dan juga ada nilai hasil Ujian bela negara Yang gelombang 1 kemarin Oke Sebenarnya informasinya juga Sudah terinformasikan Dengan jelas teman-temannya Yang penting teman-teman Teliti lagi aja Dipahami lagi aja Informasi yang sudah kami berikan Satu lagi mas Sebelum kita jeda nih Oke Ada pertanyaan Mana ya tadi ya Aduh Daya tampung mas Adek-adek tuh Udah ada juga Yang melipir ke website kita Itu daya tampungnya Memang masih nol Apakah memang kita Masih menunggu Secara keseluruhan Atau bagaimana mas Untuk update-nya Jadi di website Penmaruh Maupun di pendaftaran Itu bukan nol Jadi mungkin secara lengkap Itu memang Seatnya panjang Mungkin digeser ke kanan Nanti Heedernya itu Ada gelombang kedua Oh oke Disitu udah ada informasi Per program studi Gelombang keduanya berapa Dan disitu juga Sudah kita informasikan Akan ditambah Dengan kuota Yang tidak daftar ulang SEMA UPNVJ Gelombang 1 Ditambah SEMA SMM PTN Barat Oke Mudah-mudahan Kelengkapan Daya tampung ini Ya kuota Di SEMA Gelombang kedua Bisa kita update lagi Nanti di tanggal 17 Karena nanti SEMA UPNVJ Gelombang 1 Selesai daftar ulang SMM PTN Barat Juga selesai daftar ulang Sehingga kita sudah punya data Berapa jumlah Per program studi Yang tidak daftar ulang Semuanya kita alihkan ke SEMA UPNVJ Gelombang kedua Oke mas Ini kayak kita udah ngomong Panjang lebar mas Silahkan diminum dulu Ini enak banget ya Seger-seger Ini siang-siang ya Jom 4 Lewat 23 menit ya Kita ditemani dengan Best Cabin Kopi Anak UPNVJ Gelombang kedua Tempatnya juga disana Kozi banget Kozi banget Jadi kayak kita lagi Ngerjain tugas Langsung aja sambil Ngopi-ngopi Cantik Untuk teman-teman juga Yang gak suka kopi Tenang banget Itu banyak sekali menu Non-kopi ya Harganya juga Sangat murah meriah Tidak Menguras kantong Rasanya Rasanya luar biasa Dan juga perlu kami informasikan Khusus untuk Best Cabin ini Itu ada promo mas Dari jam 8 pagi Sampai jam 10 pagi Itu harganya semua All item Untuk yang cup ya Itu hanya 15 ribu rupiah saja Kayak gini Kayak gini 15 ribu 15 ribu aku Tiap jam 8 Langsung choose Mbak Kopi BSK Creamy Less Sugar Buat Sasa Langsung choose Ini bukan Apa-apa Yang gak punya uang Ini Kalau kita kan Anak-anak jaman sekarang Kayaknya Butuh yang promo-promo Walaupun sebenarnya Ini harganya masih Overdable ya 20 sekian gitu Tapi namanya Kayak diskon 5 ribu Aja ya Itu rasanya kayak Aduh Sangat menyelam 15 ribu 15 ribu Ini lah ya Dibanding dengan Yang ketangga sebelah Ketangga sebelah itu Mana ada sih mas 15 ribu Zaman sekarang Rasanya kan seperti Harga-harga 50 ribuan Ke atas kan Premium ini Betul sekali Enak banget ini Beska tolong dong ya Jadiin saya BA Bersama teman-teman saya Di Humas Karena tiap hari loh Konsumsinya Beska ini punya produknya Salah satu pegawai Di UPN ya Salah satu pegawai Di UPN Dan tenang aja Bukan masalah pegawainya Oke kayak gini Kok jadi belibet ya Jadi gini Ini salah satu Punya pegawai UPN Ya kan mas Tapi Yang dipekerjakan Sebagai barista Kasir itu Rata-rata teman-teman kita Mahasiswa-mahasiswa UPN veteran Jakarta Jadi keren banget Keren banget Jadi bener-betul Semuanya tuh Dari UPN Untuk UPN Oke oke Apa sih bahasanya Gitu Nah nanti setelah Kita Ijin jeda Sejenak ya teman-teman ya Sambil teman-teman itu Apa namanya Terus Kalau misalkan ada Pertanyaan Atau mungkin teman-teman Baru join Langsung aja Chat di kolom komentar Nanti dipilih oleh Admin kita Terus nanti akan Kasasa bahas Bersama Mas Fajar Dan setelah jeda ini Kita akan mengundang Koordinator PLT Koordinator Sains Data Program Studi Sains Data Yang akan bergabung Bersama kita Menjelaskan ya Sedikit banyaknya Tentang Sains Data itu Apa sih sebenarnya Terus kayak peluangnya Bagaimana Nanti jenjang kerjanya Seperti apa Dan lain sebagainya Jujur aja sih Istilahnya kayak Aku memposisikan diriku Sebagai orang awam gitu ya Kayak ini nanti Kalau misalkan Aku masuk Sains Data itu Ngapain aja ya Belajarnya apa Terus materinya Tentang apa Nanti peluang kerjanya Bagaimana Nanti kita bahas Sama yang PLT Koordinator Program Studi Sains Data Secara lengkap Betul sekali Menarik sih Memang Program Studi Yang banyak Dicari Sama Perusahaan-perusahaan Instansi Kementerian Apalagi Deman sekarang Betul Oke Mas Diminum lagi Mas Oke Pusahaan-perusahaan Sama Pusahaan-perusahaan Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya di sini sebagai PLT Koordinator Program Studi Sarjana Science Data. Oke, jadi Ibu Ika ya, siapa ini Ibu Ika? Aku bisa manggil Ibu Ika ya. Ibu Ika ini selaku PLT Koordinator Program Studi Sarjana Science Data. Nah, mau tahu dong Bu untuk pertanyaan yang awal dulu nih, Science Data itu belajarnya tentang apa sih? Oke, baik. Jadi Science Data ini ada di bawah Fakultas Ilmu Komputer. Oh, FIK ya? Iya, FIK, PNVJ. Di FIK ini kami ada dua jurusan, Informatika dan Sistem Informasi. Oke. Dan program Studi Science Data ini ada di bawah jurusan Informatika. Oh, asik. Nah, jadi nanti akan belajar tentang bagaimana kita mendapatkan data, kemudian bagaimana mengolah data itu, dan menyajikan data supaya orang-orang bisa mengambil keputusan yang penting dari sumber data yang kita punya. Oke, jadi tetap seperti teman-teman yang masuk di jurusan Informatika gitu ya, karena memang itu di bawah naungan, istilahnya rumpunnya sama begitu ya. Kelebihannya apa sih Bu? Oke, baik. Kalau kita berbicara kelebihan Science Data, tadi mungkin Pak Fajar sudah menyampaikan bahwa Science Data ini sekarang sangat dicari di industri. Betul, betul. Jadi banyak peluang kerja bidang Science Data yang menjadi pencarian gitu ya. Nah, salah satunya adalah di sini ada dua peminatan, yaitu sebagai data analis dan juga sebagai data engineer. Oke. Nah, dua peminatan itu berkaitan dengan peluang kerja yang saat ini sedang banyak dicari. Oke. Oke, baik Ibu. Ini kan salah satu prodi baru. Nah, harapan Ibu begitu ya, mewakili tim dosen dan juga pegawai dari FIK sendiri, ini harapannya apa sih untuk prodi baru ini gitu? Maksudnya kayak, ini kan kita baru-baru buka prodi baru, nah harapannya untuk anak-anak bangsa itu bagaimana gitu Bu? Oke. Baik, harapannya nanti dengan adanya program Study Science Data ini bisa menjadi salah satu sumbang sih ya, khususnya di bidang keilmuan data tadi, pengolahan data, karena sekarang data banyak muncul ya, dari sosial media, dari manapun kita menciptakan banyak data-data baru. Oke. Dan data-data ini sangat valuable gitu ya. Nah, harapannya nanti bisa dibuat sebuah produk, bisa dibuat sebuah solusi yang asalnya bersumber dari data ini. Oke, jadi ini juga bentuk sumbang sih dari UPN untuk Indonesia lah istilahnya begitu ya, karena kan memang zaman sekarang memang sangat butuh data analis dan lain sebagainya ini. Mungkin mohon maaf ya Bu, kalau misalkan ada beberapa kata-kata yang saya kurang paham begitu ya, karena anak komunikasi berbicara tentang data, ini saya dikepung dengan dua anak komputer gitu ya, jadi kayak aduh agak-agak takut nih kalau salah ngomong gitu ya. Oke, nah terus ini juga ada beberapa pertanyaan Bu, pertanyaan dari teman-teman yang live juga untuk daya tampungnya itu bagaimana Bu? Ada berapa mungkin dan lain sebagainya mungkin bisa Ibu Ika jelasin? Ya, baik. Jadi untuk pembukaan pertama dari program study science data ini, daya tampung yang nanti akan dibuka adalah sebanyak 35. Oh 35 camaba ya? Iya, 35 camaba betul. Oke, 35. Jadi mereka harus bersaingnya itu menurut Ibu banyak atau sedikit, karena kadang tuh ini-ini kita berbicara ini ya Mas Wajar dan juga Ibu Ika, kadang kan orang-orang berpikir kayak, oh kalau misalkan kita peluangnya sedikit, oh pasti peminatnya banyak nih. Tapi kan kalau misalkan seluruh Indonesia berpikir seperti itu sama aja nggak sih? Jadi kayak peluangnya jadi dikit gitu. Jadi gimana sih supaya orang-orang tuh tidak perlu terlalu fokus dengan kayak, oh daya tampungnya cuma segini. Kayak maksudku tuh biar adik-adiknya tuh tetap optimis aja, tidak usah terlalu fokus sama daya tampungnya gitu bisa nggak? Maksudnya kayak apa yang bisa Ibu sampaikan begitu? Atau nanti dari Mas Wajar gitu mengenai daya tampung ini? Seperti itu. Ya dari Ibu Ika dulu. Oke dari saya dulu. Jadi kalau untuk daya tampung ini, memang daya tampung ini dipersiapkan untuk sekarang ini untuk mahasiswa baru. Sembari dari fakultas memang sedang menyiapkan tim dosen dan juga fasilitas ruang kelas, laboratorium, dan lain sebagainya. Nah nanti ke depannya memang daya tampung ini akan berpotensi untuk ditambah seiring waktu. Jadi untuk saat ini, dengan sifatnya masih baru ya, jadi kami menyesuaikan dengan sambil melakukan persiapan tadi. Baik. Nah untuk mungkin dari Mas Wajar mungkin ada tambahan mengenai daya tampung ini. Mas ini sih lebih ke, ini pertanyaan dari saya aja sih sebenarnya merangkum beberapa pertanyaan mengenai daya tampung ini. Kan kadang kayak, oh daya tampungnya dikit ya mbak gitu. Terus gimana mincar saya untuk kayak supaya orang tua camabat atau adik-adik sendiri tuh supaya tidak terlalu fokus sama daya tampung. Yang penting mereka fokus belajarnya aja gitu. Gimana Mas? Oke terkait dengan daya tampung ya memang kategori S1 Science Data ini program studi baru. Jadi sesuai ketentuan memang baru bisa diperkenankan untuk satu kelas dulu gitu ya, 35 gitu ya. Lalu juga karena ini di, kita baru menerima SK surat keputusan dari Menteri itu untuk Science Data ini di bulan Juli gitu ya. Sehingga baru kita bisa terima melalui jalur mandiri gitu ya. Oke. Di jalur SNBP, SNBT kemarin tidak kita ikutkan karena memang belum mendapat izin pembukaan program studi. Lalu terkait animo gitu ya. Mungkin saya bocorin nggak apa-apa ya sedikit ya. Boleh, Mas. Justru ini nih yang teman-teman pengenin. Jadi sampai saat ini, ini berarti hari ke-2 ya. Iya yang dibuka. Dari pendaftaran ya. Betul. Itu sudah 38 kasasa yang daftar. Sudah lebih dari kuotanya gitu ya. Dan ini juga khusus Science Data. Khusus Science Data. Merinding loh saya ini. Entah karena kedinginan atau karena bantau. Kuotanya sudah melebihi ya. Cuma 35 loh teman-teman. Hari ke-2 yang daftar sudah 38. Nanti masih ada kurang lebih 5 hari lagi kita ya. Oke, sampai tanggal 17 ya. Nah ini kayaknya juga teman-teman lagi cari tahu dulu nih mengenai Science Data. Kebenaran sudah ada narasumber kita yang akan menyampaikan tentang Kelebihan Science Data. Ya kalau saya sepengetahuan saya ya di Science Data, ya data itu penting sekali gitu ya. Contoh ya, saya mau buka usaha nih di lingkungan UPN nih gitu ya. Kira-kira apa aja ya yang diperluin gitu ya. Kita ngumpulin data. Setelah ngumpulin data kita ngolah nih. Oh, ternyata di sini lagi butuhnya kopi nih. Karena di sini belum ada kopi yang harganya harga mahasiswa. Nah itu dari data gitu, diolahnya gitu. Nggak salah-salahan gitu ya, Mas? Iya, betul. Jadi nanti bisa dilihat dari umurnya. Rata-rata umur berapa sih? Dan yang berkunjung itu di jam berapa sih? Nah itu menarik gitu ya. Ya kalau kita ngolah data itu menarik gitu. Oke, oke. Baik. Sebelum kita ke beberapa pertanyaan terakhir ya, Bu Ika di segmen ini. Karena kita kayaknya udah berapa jam live nih? Oh, udah 2 jam live ya? Nggak terasa ya. Nggak terasa dong, karena kita ditemani dengan Beska. Ibu juga di sini, ibu pesan apa itu di situ? Ini namanya Prostate Almond Latte. Oke, Almond Latte sedap. Silahkan diminum ibu menemani live kita pada siang hari ini. Untuk teman-teman humas juga yang sedang bertugas, silahkan diminum kopinya. Iya, ada non-kopi juga. Ini saya udah mau habis nih mas. Ini saya masih bisa nambah kan? Oh. Waduh. Kalau hal sih kayaknya 2 ya, cukup lah ya. Gimana, Bu? Enak kan rasanya? Enak banget kan? Enak banget, enak banget. Pengen nambah terus. Ini letak kafe-nya, Lekker sama Fakultas Jumur. Ah, betul banget. Mereka sering ngopi ini makan. Jangan-jangan yang bikin data-nya itu anak SPK. Rasanya juga sesuai dengan data terkini ya? Oh, betul. Rasanya tuh sangat-sangat enak banget. Kan apalagi jangan-jangan sekarang kayaknya, Aduh, gue nggak bisa hidup nih kalau nggak ngopi dulu. Gitu. Gitu. Jadi kalian sampai batuk-batuk ini. Ini biasanya harus membayar house-nya lebih mahal ya. Karena dipromosinya bukan lagi. Ad clips-nya ini kayaknya tiap detik. Gitu. Oke. Tunggal, artinya dibayar per semester, per 6 bulan. Itu sama sih sebenarnya dengan program studi S1 Informatika maupun S1 S1 Informasi. Tarifnya itu di 9.100.000. Lalu untuk IP-nya itu juga sama. Ada 3 kelompok. Ada kelompok 1, 2, dan 3. Kelompok 1-nya itu juga sama seperti sistem informasi. Sorry, sistem informasi ya dengan Informatika itu di 25.500.000 kelompok 1-nya. Kelompok 2-nya 26.500.000, kelompok 3-nya di 27.500.000 gitu. Itu bisa dipilih oleh pendaftar. Mau di 1, 2, 3.000. Kesanggupannya di mana gitu ya mas ya? Baik. Jadi sebenarnya jelasnya sudah kami lampetan juga ya teman-teman ya. Di website resmi kami di penmarun.upenvg.ac.id dan juga di sosial media kami khususnya di Instagram itu informasinya jauh lebih detail lagi gitu. Terus mungkin tadi kan saya sudah menanyakan ke Bu Ika itu mengenai apa namanya yang diharapkan produce Science Data ini untuk Indonesia atau khususnya untuk adik-adiknya ketika dia sudah belajar di Science Data UPN itu tadi kan menjadi sumbangsi begitu ya khusus untuk data analis dan lain sebagainya. Nah untuk ininya sendiri lulusan yang diharapkan itu bisa menjadi lulusan seperti apa Bu? Kan tadi kan lebih membahas ke prodinya menjadi sumbangsi besar untuk Indonesia lah khususnya begitu ya. Untuk perorangannya begitu. Menjadi lulusan apa yang diharapkan Ibu selaku PLT Koordinator Kepala Program Studi. Maksudnya Koordinator Program Studi Science Data begitu Bu. Baik. Kalau untuk lulusan ini memang tercermin dari nanti apa yang dipelajari selama kuliah ya. Jadi kalau kami nanti akan menyediakan beberapa mata kuliah yang kaitannya itu mendukung pengolahan data seperti rekayasa data, analisis big data, kemudian nanti ada juga Science Data ini adalah ke arah Science Data bidang kesehatan. Baik. Nanti akan mengolah data-data berkaitan dengan bioinformatika lalu analitik informatika kesehatan dan analitik. Jadi kami harapkan nanti akan terlahir lulusan-lulusan yang nanti punya kemampuan untuk pengolahan data khususnya disini dalam bidang kesehatan. Karena saat ini bidang prioritas yang ada di Indonesia ini salah satunya adalah bidang kesehatan. Jadi nanti mahasiswa akan diajak oleh para dosen yang tentunya berpengalaman ya tersertifikasi dalam bidangnya dan juga bidang pendidikannya juga mendukung untuk hal tersebut. Penelitiannya akan diarahkan ke sana. Jadi akan banyak bermain dengan data-data kesehatan dan tentunya domen-domen lain yang men-support dengan bidang kesehatan dan juga bidang-bidang lain. Oke jadi memang sebenarnya lebih luas gitu ya untuk ini gitu ya. Karena tidak pikirku tuh ya mentang-mentang SIK yaudah fokus kanannya komputer, komputer. Jadi ternyata ya memang sangat penting banget karena kayak tadi kita misalkan mau data kopi apa segala macam. Terus data kesehatan jadi emang nyebrang kemana-mana dan memang itu dibutuhkan banget ya. Untuk melakukan prognosis penyakit misalnya. Itu juga bisa ya. Ya untuk kita memberikan rekomendasi dan lain sebagainya itu bisa. Baik Bu mungkin untuk pertanyaan terakhir gitu ya Bu. Bukan pertanyaan sih kayak lebih harapan Ibu atau pesan mungkin untuk calon mahasiswa baru nih. Kenapa sih harus memilih program study science data di Open Veteran Jakarta di gelombang kedua ini. Saya emang gelombang kedua ini. Baik jadi kalau tadi saya sudah mendengar juga ya Kak Sasa tadi menyampaikan di awal. Saya sepakat sekali ya bahwa saat ini memang bidang usaha dan industri itu sedang mencari para data saintis. Begitu jadi data saintis ini menurut banyak kaji. Pekerjaan yang menjanjikan sangat tinggi sekarang dan juga pekerjaan yang nomor satu yang dicari. Tidak hanya di Indonesia ya tapi international exposure-nya juga besar untuk bidang data saintis ini. Jadi untuk teman-teman jangan ragu-ragu untuk mencoba bidang data saintis ini. Apalagi kalau untuk perguruan tinggi yang menawarkan bidang data saintis, pro di data saintis ini. Di wilayah LLDT wilayah 3 untuk perguruan tinggi negeri itu baru di UPN Veteran Jakarta. Yang lainnya itu baru ada di perguruan tinggi swasta. Oh di PTN ya baru di Jakarta? Baru UPN. Jadi jangan ragu-ragu teman-teman ya. Jadi PTN di Jakarta, Brody Science Data pertama UPN. Tunggu apa lagi teman-teman? Kita tunggu sampai 17 Juli ya. Semoga teman-teman yang daftar itu, ya maunya sih sebenarnya kita terima semua ya. Tapi ya kuota kita cuma 35 jadi teman-teman harus bersaing lebih giat lagi begitu ya. Belajarnya lebih-lebih dirajinkan lagi begitu ya. Mungkin ada-ada slogan nggak sih Bu untuk Science Data ini? Science Data, kalau untuk spesifik Science Data belum ya. Tapi mungkin slogan FIK ya. Oke, boleh-boleh. Ini juga sekaligus harapan nanti untuk lulusan dan program studi ke depannya. Nah, jadi slogan kami adalah unggul, inovatif. Oke, unggul dan inovatif. Ya, harapannya nanti kalau teman-teman masuk ke dalam program studi Science Data ini, nantinya akan mendapatkan akreditasi ya, akreditasi yang unggul. Ya, dan juga menciptakan lulusan-lulusan yang inovatif. Oke, amin. Semoga menjadi doa ya suara-sara. Mau nggak Ibu diminum dulu aja? Oke. Kok BBSK-nya? Tadi mata kuliah yang disampilin Bu Ika. Ya, itu pelajaran-pelajaran yang di dunia itu lagi high. Oke, bukan di Indonesia aja. Jadi di dunia. Di dunia. Makanya tadi salah satu profesi yang paling dicari gitu ya. Ya artinya kalau banyak permintaan, ya berpengaruh ke selerita di gajinya. Mas, nggak usah ngomong seleriti masalah anak-anak terini. Fresh graduate di jaman saya, wih jaman saya kayaknya udah tua banget ya. Itu tuh fresh graduate untuk anak IT, pokoknya anak komputer segala macam itu udah di atas UMR jauh. Jadi kita kayak UMR, dia tuh di atasnya kayak, ini orang apa sih yang dikerjain? Ini yang aku liat kayak, ngomong puter. Terus kayak, ngoding-ngoding terus kayak, oh ini tuh, yang membuat selerinya gede gitu ya. Luar biasa. Oke Ibu, terima kasih sekali lagi untuk waktunya Ibu Ika menyapa teman-teman, khususnya teman-teman calon mahasiswa baru, Upaya Veteran Jakarta, jalur seleksi mandiri gelombang kedua. Karena memang ini adalah salah satu atau satu-satunya ya Mas Fajar ya, program studi baru yang dibuka di gelombang kedua ini ya. Di tahun ini. Ya, di tahun ini di SEMA gelombang kedua di Upaya Veteran Jakarta. Jadi memang sebuah challenging juga sih bagi Upaya Veteran Jakarta untuk mengakomodir segalanya begitu. Dan semoga informasi yang tadi khususnya disampaikan oleh Ibu Ika, selaku koordinator program studi sarjana sains data itu dapat teman-teman pahami dengan baik. Nanti mungkin next, kalau ada pertanyaan khusus untuk prodisi sains data ini, teman-teman ramein di kolom chat kita aja atau di DM Instagram Upaya Veteran Jakarta. Ibu silahkan Ibu diminum dulu aja kopinya. Oke. Enak banget. Enak kan Bu? Apalagi rose milk almondnya ya. Iya. Kasasa udah cobain Black Forest dulu. Wah, gak kasih Black Forest. Iya, Black Forest. Aduh, Mas, aku tuh kalau udah nyaman sama satu hal, itu pasti itu. Itu dari awal BSK buka di Upaya Veteran Jakarta. Terus walaupun ini. Perlu dicoba. Perlu dicoba, oke. Halo, ada kitmu. Oke. Sampai jumpa. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Hai teman-teman Bela Negara khususnya untuk teman-teman calon mahasiswa baru UPN Veteran Jakarta. Jalur seleksi mandiri gelombang kedua UPN Veteran Jakarta. Kita tadi udah dua segmen ya, sudah kita lewati bareng-bareng. Seru sekali. Karena kita ditemani dengan sponsor utama kita yaitu BSK Bin. Kopi BSK anak bangsa khususnya anak UPN Veteran Jakarta. Luar biasa. Kita minum lagi. Wow. Ini bikin semangat ya, Mas. Ini kurang lebih soalnya kita sudah mau satu jam. Tapi beneran deh, aku nggak gimik ya. Kalau kemarin kok kayaknya agak lama gitu. Kalau sekarang kayak, ah ini udah segmen terakhir. Berarti kayak betul lagi closing gitu. Nggak berasa kan, Mas. Apa berasa juga? Tetap berasa juga ya? Nggak berasa. Karena kayak kita ditemani dengan minuman yang sangat menyegarkan sekali begitu. Nah, Mas. Tadi juga di segmen dua, senang banget karena kita kehadiran narasumber juga ya. Itu salah satu tim dosen dari FIK khususnya ya. Lebih tepatnya, tadi beliau hadir. Itu Ibu Ika selaku PLT Koordinator Program Studi Sarjana Sains Data. Salah satu, satu-satunya begitu ya. Satu-satunya program studi yang baru, yang dibuka di tahun ini. Khususnya di seleksi mandiri gelombang kedua. Tadi sudah dijelaskan untuk daya tampung, terus biayanya, kelebihannya, dan lain sebagainya. Nah, mungkin sebelum kita closing, Mas. Secara keseluruhan ini ada juga teman-teman yang baru gabung. Mungkin kita recap sedikit ya, Mas. Untuk pendaftarannya, Mas. Ini dibuka dari kapan sampai kapan untuk seleksi mandiri gelombang kedua ini? Oke. Pendaftaran gelombang kedua dipastikan tidak terlambat gitu ya, karena kita tidak memungkinkan untuk perpanjangan. Jadi dipastikan bisa menyelesaikan pendaftaran mulai dari kemarin tanggal 10 Juli jam 3 sampai 17 Juli 2.24 di jam 5 sore. Jadi tolong teman-teman take note banget, disaling ingetin aja untuk keluarganya, begitu mungkin ada adeknya atau sepupunya atau temannya yang memasuk UPN untuk SEMA gelombang kedua. Pastikan pendaftarannya sudah dibuka 2 hari yang lalu sampai dengan 17 Juli jam 5 sore. Jadi tidak ada perpanjangan waktu lagi ya, Mas. Karena kita sudah mepet banget, teman-teman juga sudah nanyain, kapan ya, Kak, untuk proses PKKMB-nya atau pengenalan kehidupan kampusnya? Karena teman-teman sudah tidak sabar untuk mengikuti perkuliahan di Open Veteran Jakarta. Dan tadi daya tampung, terus persyaratannya, terus tahapan-tahapannya begitu, ujian belan negara dan lain sebagainya juga sudah kami jelaskan. Untuk materi ujian belan negaranya tidak ada perubahan, tidak ada penambahan ataupun pengurangan itu masih sama di gelombang 1 kemarin. Untuk lebih detailnya, teman-teman silahkan langsung kunjungi, baca website resmi kami di penmaru.opnvj.ac.id. Baik, Mas Fajar, sebelum kita tutup live talk show kita pada siang hari ini, mungkin ada closing statement begitu dari Mas Fajar? Ya, untuk para calon pendaftar ya, dan juga yang sudah daftar di SEMA Open VJ gelombang kedua, pertama, harus mengetahui informasi tentang penerimaan mahasiswa baru ini secara lengkap. Betul. Artinya perlu membaca sumber-sumber yang resmi kita sediakan di UPNVJ ini. Yang pertama, pastikan sudah membaca informasi di laman penmaru.opnvj.ac.id. Karena di laman tersebut sudah lengkap, mulai dari jalur masuknya, ada jalur akademi, lalu ketentuan seleksinya apa, jadi di situ dijelaskan. Yang bisa daftar adalah peserta UTBK SNBT tahun 2024. Jadi, sudah jelas ketika ada yang bertanya, Pak, saya tidak ikut UTBK SNBT tahun ini, jadi mohon maaf tidak bisa ikut di SEMA gelombang kedua. Lalu ada jadwal pendaftaran, itu juga kita highlight sendiri, batas waktunya sampai 17 Juli, jam 5 sore, itu juga perlu digarisbawahi, agar tidak terlambat. Kalau bisa lebih cepat, daftarnya lebih baik. Tidak menunggu-nunggu, harus tanggal 17, itu tidak disarankan. Lalu, tata caranya, step by step, bagaimana cara daftarnya. Semuanya dilakukannya online, mulai dari mengunggah pasfoto, mengisi biodata, asal sekolah, sampai memilih program studi itu langkah-langkahnya jelas di laman panmaru.pnvj. Biaya pendidikan, ini juga kita buka, semua program studi bisa dilihat, berapa UKT-nya, berapa IP-nya, tiap-tiap program studi itu juga bisa dilihat. Lalu, daya tampung, ini juga bisa dilihat, seluruh update-nya, gitu ya. Nanti ketika ada yang tidak daftar ulang di SEMA gelombang 1, kuotanya berapa, kita alokasikan di gelombang kedua. Itu juga secara lengkap bisa dilihat. Lalu, ketentuan kuota, kriteria kelulusan, dan afirmasi, gitu ya. Jadi, secara informasi lengkap mengenai kriteria kelulusan, kita buka secara umum, gitu ya. Hanya menggunakan nilai UTBK tahun 2024, lalu, hasil ujian belan negara, SEMA UPnvj gelombang kedua, gitu ya. Tidak ada kriteria di luar itu. Lalu, untuk UPnvj, karena memang UPnvj ini adalah historinya, dulu di bawah Kementerian Pertahanan, ini kita tetap mengakomodir TNI, Polri, PNS, Kemhan, itu kita akomodir dengan jalur afirmasi. Dan ini juga wajib pada kandung ya. Jadi, kalau cucu, peponakan, tetangga, itu tidak bisa. Jadi, wajib pada kandung. Lalu, merasakan ujian belan negara. Ini juga secara lengkap sudah bisa dilihat, diketahui berapa jumlah soalnya, waktu ujiannya berapa lama, lalu ketentuan penilaiannya benar, dapat nilai berapa, salah dapat minus berapa. Itu juga lengkap. Lengkap di website ya. Berikutnya, terkait dengan jadwal penting ya. Jadwal penting ini perlu diperhatikan. Ketika nanti sudah ikut daftar, kapan uji coba ujian belan negara. Nanti kita selenggarai uji coba. Jadi, uji coba ujian belan negara ini untuk memastikan pendaftar kita itu, peserta kita, tahu nanti ketika ujian itu, sistem yang kita gunakan adalah SEB, CPX Sunbrowser. Lalu, tampilannya kayak gimana? Nah, itu bisa... Biar lebih familiar gitu ya, Mas? Nanti bisa dieksplore sama mereka untuk uji coba. Oke, aku izin potong, Mas. Kita karena membahas uji coba ujian belan negara ini. Kalau misalkan teman-teman tidak ikut, itu bagaimana, Mas? Apakah mungkin ada nilai yang dikurangi atau memang wajib ikut atau bagaimana, Mas? Wajib ikut. Wajib ikut ujian belan negara gitu ya. Kalau uji coba, sebenarnya uji coba ini untuk memastikan seluruh peserta ini tahu. Oke. Dan bisa mengeksplore gitu ya. Oh, ngekliknya kalau mau menjawab di bagian ini. Kalau mau pindah jawaban, begini gitu. Dieksplore di saat uji coba gitu. Jadi kami sangat menyarankan untuk ikut uji coba. Tapi kalau ada yang sudah pernah ikut ujian belan negara gelombang satu, terus nggak ikut uji coba, ya itu kita serahkan lagi ke peserta gitu ya. Tapi secara umum, kita berharapnya mereka ikut. Terus nanti pelaksanaan ujian belan negaranya, itu juga tanggalnya sudah kita informasikan. Jangan sampai terlambat. Lihat di kartu peserta, dapat sesi pagi atau sesi siang. Ini pastikan gitu ya. Kalau dapat pagi, ya dipersiapkan ujiannya pada saat sesi pagi gitu. Terus, penjelasan mengenai daftar ulang. Ketika nanti setelah ikut ujian belan negara, lalu melihat pengumuman hasil kelulusan, itu juga perlu mengetahui ketentuan selanjutnya, yaitu daftar ulang. Kapan harus daftar ulang, pembayarannya bagaimana, ada tes kesehatan. Itu nanti secara lengkap ada di laman permalu, UPNPJ, DLAC, DLADD, dan juga media sosialnya. IG-nya UPNPJ terang Jakarta gitu. Terima kasih banyak Mas Fajar untuk informasi-informasi ini. Betul-betul sangat detail sekali ya teman-teman. Jadi kami berharap dari UPN Veteran Jakarta kepada teman-teman semua, khususnya untuk teman-teman calon mahasiswa baru UPN Veteran Jakarta, jalur seleksi mandiri gelombang kedua UPN Veteran Jakarta, untuk rajin-rajin cek sosial media kami. Kalau misalkan menurut teman-teman di sosial media kami itu tidak begitu lengkap, karena hanya ada beberapa infografis, gambar, dan lain sebagainya, yuk langsung klik penmaru.upnvj.ac.id. Di situ teman-teman bisa baca dengan teliti, kalian simak dengan detail begitu ya, karena yang tadi sudah Mas Fajar informasikan, itu mulai dari daya tampung, tata cara pendaftaran, terus persyaratannya seperti apa, biaya pendidikan, terus kuota, pokoknya semuanya itu sudah lengkap banget. Kami betul-betul tujukan kepada teman-teman calon mahasiswa baru UPN Veteran Jakarta. Jadi tunggu apa lagi? Kami tunggu sampai dengan tanggal 17 Juli 2024, di jam 17.00 WIB. Saya izin closing, Mas Fajar terima kasih atas latunya, selalu menemani kami untuk menyapa teman-teman camaba, terima kasih juga untuk Ibu Ika, yang tadi sudah menyempatkan dirinya untuk join. Sama kami menyapa teman-teman, khususnya untuk teman-teman yang ingin masuk di Prodi Science Data, FIK UPN Veteran Jakarta. Saya, Disa Prihantini Kusuma, mewakili seluruh tim yang bertugas, mohon pamit undur diri, dan juga kami terima kasih sekali untuk sponsor utama kami, BSK Bin UPN Veteran Jakarta. Sekali lagi, saya Kak Sasa, mohon pamit undur diri, wabila itafiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa di next live talk show. Silahkan, iya mas, kami-sami, silahkan diminum mas. Oke. Sudah? Sudah. Oke. Ini enak.